Sampai mobil Evalia aja bunyi guys ya Oke guys mungkin sekian vlog Sub indo by broth3rmax 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 itu kayak gimana segala macem. Oke, nah bagian sampingnya nih guys ya. Jadi disini liverynya itu putih, merah, hitam. Jadi ini livery, anniversary-nya Yamaha ya, kayak se-50 tahun Yamaha atau gimana pokoknya gue gak tahu. Bang, bang, bentar, bentar. Ini kenapa disini lagi bang? Saya lupa, saya lupa, saya lupa. Harus out frame dulu ya, out frame dulu ya, out frame dulu. Oke. Nah jadi, oke, kita lanjut ya guys ya. Jadi di bagian sampingnya ini guys, ini bodinya ini keren banget karena disini kita sudah menggunakan beberapa modifikasi guys. Jadi yang pertama ada frame slider guys. Frame slider-nya ini sudah menggunakan stiker nih ya, stiker karbon. Dan ini membantu proteksi motor kalian. Jadi frame slider ini sangat membantu. Selain dari proteksi motor ini, kadang-kadang bisa digunakan sebagai gantungan, gorengan, atau makanan-makanan siap saji gitu guys ya. Bisa. Jadi multifunction ini kalau frame slider ini. Nah kemudian yang kedua, disini kalau kalian bisa lihat, ini mesin ya, 1000 cc. Oke, kalau kalian bisa lihat, wah ini yang membuat mata kaki kalian ini panas banget. Sumpah ini yang salah satu kekurangan air one juga panas banget. Mata kaki kalian itu bisa melepuh ya guys. Kalau masak telur bisa matang kali ya, jadi setengah matang. Oke. Nah jadi disini disamping sudah ada mesinnya. Disini juga kalian bisa lihat ada tulisan recommended Yamalook guys. Nanti gue kasih lihat ke kalian ini tutup mesinnya. Terus kemudian disini ada kayaknya engine guard-nya juga disini. Dan kemudian kita geser sedikit lebih ke samping. Ya guys ya ke samping lagi. Samping lagi nih guys. Hampir menyentuh bagian belakang. Jadi disini footstep-nya masih standar. Jadi masih standar warna silver, metallic, atau abu-abu. Tapi gue gak paham yang jelas masih standar. Ini buat jantungan kaki kalian ya khususnya ya. Nah disini rem belakangnya ini guys ya. Batoknya ini masih menggunakan standar juga. Nissin. Nissin. Belum berembo, belum apa-apa. Tapi masih menggunakan Nissin ya guys ya. Dan seperti yang tadi gue udah bilang juga ya. Ini nih. Aduh. Velak ini sudah di-re-paint warna putih nih guys ya. Menurut kalian oke gak sih? PMHR1 kalau pengen dipain seperti ini. Tapi menggunakan velak warna putih gitu ya. Nah selain itu. Kita akan membahas mengenai bannya juga. Nah bannya ini gue memakai. Waktu itu gue udah beli baru sama adik gue. Ini pake yang namanya Bridgestone. Nih Bridgestone ini kalau kalian selesai ada tulisannya. Bridgestone ini ukuran 190 nih guys ya. Jadi buat kalian juga. 190 x 50 ring 17. Nah iya iya. Nah jadi buat kalian yang pengen ngasihkan. Atau misalnya bang. Ini lebih cocok kalo R1 tuh pake super Porsche atau apa. Tapi sebenernya gue nyaman-nyaman aja sih pake Bridgestone. Kalo kalian bisa mau memberikan saran atau masukan bisa komen di kolom bawah. Nah ini guys yang paling. Salah satu bagian part yang paling gue suka dari Yamaha YZF-R1. Dan kenapa alasan gue memilih YZF-R1 ini ya guys. Salah satunya adalah ini guys. Ciri khasnya adalah kenal koknya dipantat guys. Oh my God. Ini adalah salah satu ciri khas Yamaha YZF-R1 tahun 2012 ya. Tapi yang terbaru setau gue gak dipantat lagi guys ya. Itu di samping ya. Sama seperti motor pada bumi ya. Tapi R1 ini yang terkenal adalah kenal kok dipantat. Nah disini gue menggunakan yang namanya Akra Kofik ya. Ini bukan Akra Lingga. Bukan nabal-nabal. Tapi ini full original dan asli guys ya. Nah kalau kalian bisa lihat disini ya. Nah disini guys ya. Kelasannya ini Rainbownya ini ya. Kelasannya Rainbownya ini sangat amat terlihat bahwa ini sangat original gitu loh. Jadi ini bukan yang KWKW ya guys ya. Jadi ini full original banget. Ini full Akra Kofik full system karbon. Ini yang karbon bukan titanium tapi ini yang karbon. Nah kalau kita lihat bisa di samping lagi nih guys ya. Kita lihat ke samping. Kameramen bisa ke samping. Nah disini ada dua. Jadi nggak satu. Telinga itu diciptakan kanan-kiri. Kenapa pun sama. Kanan-kiri. Lalu juga R1 ini kan sistem yang namanya cross plane. Jadi suaranya itu sebenernya semi-semi kayak kasar lah kasar. Mirip-mirip menurut gue mirip-mirip karakter Ducati gitu. Tapi ini lebih semi-semi lah mirip-mirip Ducati. Tapi emang khas banget gitu loh. Cross plane 1000cc Yamaha yaitu R1. Nah kemudian kalau kita geser ke samping lagi. Kita bisa lihat sih. Kelasan rainbow nya ini. Ganteng banget. Kemudian disini yang paling terpenting adalah. Set. Ada stiker solihin nya guys ya. Belum warna emas karena dia belum ikut kelas ya. Belum ikut kelas masih yang silver ya guys ya. Jadi stiker solihin dulu. Oke. Jadi disini kalau bisa lihat nanti kalau ketemu di jalan. Bang ada solihin nya. Oh nggak itu stiker. Mohon maaf. Jadi kita terus terang aja. Transparan aja ya guys ya. Nah kemudian disini kalau kalian bisa lihat juga di bagian belakangnya. Rantai nya tidak menggunakan EK chain. Masih menggunakan rantai standar. Dan disini juga arm nya warna hitam. Disini juga masih ada tulisan ya. Tire information segala macem. Full original. Nah kita lanjut lagi guys. Bagian samping lagi ya. Bagian samping sebelah kanan. Oh iya kan. Nah disini yang pengen gue bahas lagi tadi. Selain frame slider. Disini R1 itu sudah menggunakan namanya lampu sen. Tapi yang tempel. Ya. Tapi yang tempel. Gue nggak ngerti nih. Kenapa. Apa desainernya. Bang jangan ditutup bang. Oh iya lupa. Sorry. Ini apa desainernya kurang mahir dalam menggunakan sen yang kebuka. Atau emang lebih fit. Desain yang tempel ini gue nggak paham. Pokoknya yang jelas pakai sen tempel ini guys. Warna bening. Ya. Jadi bukan yang doff bukan yang black. Tapi dia warna bening. Nah. Karena udah bahas kanan kiri. Belakang segala macem. Nah kita bagian ke bagian single seat dulu. Eh bagian belakangnya dulu. Bagian belakang lagi ya. Disini juga sudah menggunakan. Dan disini buat kalian yang punya pasangan atau jomblo atau segala macem. Tenang. R1 itu sebenernya bisa berdua dan bisa single seat juga. Tapi sangat amat recommended sendiri. Kenapa? Karena kalau berdua kalian kebayang nggak sih ini kenal pot panas ya gitu. Walaupun yang karbon. Tapi kalian disini ada boncengers gitu. Jadi siap-siap kaki kalian penuh dengan pulau-pulau ya. Pulau-pulau kepanasan gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ke bagian tengahnya. Nah di bagian tengahnya ini tangki seperti ini guys. Kalau gue naik nih guys ya. Kurang lebih. Seperti ini tangkinya. Dan. Ada logo Yamaha nya disini. Terus ini tutup tangkinya. Kalau kalian bisa lihat. Tutup kaki seperti ini. Nah disini warna merah hitam putihnya. Terus disini ada tanda tangan yang paling penting ya. Tanda tangan. Tanda tangan babe gue. Yamaha. Eh Yamaha lagi. Rossi 46. Nah. Setelah kita bagian ke tangkinya ini guys ya. Kita lanjut ke bagian kokpitnya. Nah kokpitnya ini. Oke. Kita bahas kokpitnya dulu ya. Nah kokpitnya ini guys ya. Siap nih kokpitnya. Tolong kameramen ke zoom saya juga. Nah. Jadi kokpitnya ini guys. Jadi kalau bisa lihat disini. Di sebelah kanannya. Ada yang namanya clutch remnya. Clutch remnya ini masih menggunakan yang standar. Eh sudah berembo ya. Sudah berembo. Sorry sudah berembo. Tapi saya lupa ini berembo apa. Eh RC-19 atau apa sih lupa. Yang jelas sudah berembo. Karena sadar ada logonya. Ada logo yang langsung dari Itali. Oke. Nah. Semudian yang kedua. Dari gripnya ini. Sudah menggunakan yang namanya Rizoma. Rizoma dari Itali. Warna merah. Supaya matching. Warna moto sama warna grip. Itu yang paling penting. Nah. Kemudian yang kedua yang paling penting. Ada kill switchnya. Tanpa kill switch motor nggak mau nyala. Jadi ini salah satu bagian yang penting gitu guys. Warna merah biar matching juga gitu ya. Nah. Selanjutnya. Ini dia yang paling penting. Salah satu bagian yang penting juga. Tombol starter. Ini kalau nggak ada masalahnya. Ini nggak bisa disela. Ini sebelah kanan ya. Tombol starternya. Jadi di sini. Kalau kita menuju ke tengah. Nah ini ya. Adalah penampakan dari motor ZFR1 2012 ini guys. Di sini kalau kalian bisa lihat ya. Speedometer nya seperti ini. Kalau kalian nyalain. Eh sorry. Tampilannya seperti ini. Ada mode STD. Kemudian bisa diganti nih guys. Modenya guys. Eh sorry. Dimana modenya? Saya lupa nih. Saya lupa. Oh ini nih. Nah. Ada mode A. Mode B. Mode STD guys. Jadi ada tiga gitu ya. Jadi mode standart itu yang paling biasa. Mode A itu yang super kencang. Nah mode B itu yang semi. Jadi gue biasanya juga pakai mode standart. Karena motor kalau udah pakai mode A. Maunya lompat-lompat gitu guys. Bahaya gitu ya. Nah di sini kalau nggak bisa lihat lagi nih. Ini adalah jarumnya. Dan di sini. Sampai RPM 15.000. Dan di sini. Itu jarum jam bang? Bukan. Bukan. Jarum jahit. Gari. Ini dia. Nah oke. Nunjukin apa tuh bang? Apa? Nunjukin apa? Nunjukin arah jam ini. Mohon maaf nih. Bukan bukanlah. Ini pokoknya ini. RPM bang. RPM. RPM. RPM ya intinya. Nah di sini kalau kalian bisa lihat juga. Intinya penampakannya seperti ini. Kalau kalian bisa lihat. Ketika mode hazard. Seperti itu. Mode send. Seperti itu. Kanan kiri gitu ya. Di sini ada mode select, reset dan segala macem. Ada satu mode yang nggak ada di sini ya. Mode minta duit. Nggak ada di sini. Nggak ada mode minta duit ya. Intinya di sini tampilannya seperti ini guys. Nah kita lanjut lagi. Kita matiin nih. Kalau matiin set. Nah langsung mati. Nah terus kemudian yang kedua. Kita geser ke bagian terakhir yaitu bagian kirinya nih guys ya. Di bagian kirinya ini adalah bagian. Koplingnya. Tadi gue juga lupa kasih tau ke kalian bahwa. Di sini ada minyak remnya. Minyak remnya bentuknya masih standar. Nah di bagian sini. Kirinya juga guys ya. Sudah menggunakan mode hazard. Ada mode hazardnya. Dan kemudian di sini gripnya juga sudah menggunakan rizoma. Jadi intinya di sini aman semuanya guys. Dari segi gripnya. Cukup enteng. Gue lupa nih pakai apa nih. Yang jelas ada tulisannya VRC 1816. Dan ini belum pakai ACO1 kali ya. Gue nggak tahu entengan ini apa ACO1. Gail Speed. Gail Speed ya. Nah terus yang kedua. Di sini juga ada mode sen kanan kiri dan mode klakson. Dan di sini juga ada lampu jauh. Lampu deket di sini guys. Oke. Nah yang terakhir. Yang paling penting juga. Ada lampu dimbak. Oh iya lampu dim ya. Lupa lampu dim ya. Nah terakhir di sini. Gue pengen kasih tau juga. Sepionnya. Sepionnya gimana sih? Sepionnya modelnya seperti itu. Se. Modelnya seperti itu. Sepionnya. Jadi. Sangat amat. Bisa dibilang. Cukup. Bisa ngeliat ya. Kalau pakai. Sepionnya cukup bisa ngeliat. Dan. Modelnya juga. Nyaru. Sama. Model. Biasanya HR1 ini guys. Tapi. Yang. Selalu ada di pikiran gue. Motorsport itu guys. Jujur ya. Menurut gue. Lebih cakep. Kalau gak pakai sepion. Apakah kalian setuju atau tidak. Bisa pomnya di kolom bawah. Oke. Nah. Mungkin. Itu adalah review singkat. Dari gue. Mengenai HR1. Dan terakhir. Nanti gue bakal kasih tau ke kalian. Gimana sih suara. Dari motor Yamaha. Dari motor Yamaha. Tapi. Buat kalian yang penasaran segala macem. Coba. Kameramen. Agak sedikit lebih dekat. Motor R1 ini spesial. Gak mau bang. Motor R1 ini spesial guys. Kenapa. Karena gini. Ini motor racing guys. Jadi dia gak bisa dinyalain. Pakai. Electric starter. Bener begitu kameramen ya. Oh iya bener. Betul. Jadi kalau kalian bisa dengar suaranya nih ya. Kita nyalain ya. Nah. 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 Kan. Itu. Wah kan. Jadi itu. Sangking kompresinya terlalu tinggi. Sangking kompresinya terlalu tinggi. Nah. Ini. Kemarin gue udah sempat bahas. Di. Vlog gue sebelumnya nih guys. Jadi. Ada yang bilang ini karena. Bisa dibilang. Akhirnya. Satu. Kemudian yang kedua. Bendik starter ya. Bendik starter. Atau yang kedua. Kemudian ada yang dibilang. Businya. Atau yang ketiga. Ada yang dibilang. Banyak banget opini kalian. Dan ini emang gue belum. Analisa lebih lanjut. Tapi gue pengen tau nih. Pendapat kalian dulu. Mengenai. Kenapa. Yamaha ZF-R1 gue ini. Seperti ini gitu. Apakah kalian punya pendapatan. Atau apa. Bisa komen di kolom bawahnya. Oke. Nanti terakhir gue bakal kasih tau kalian. Suara dari. Yamaha ZF-R1 ini. Menggunakan. Dengan menggunakan. Sistem cross plane. Akarap optic. Sistem suara seperti apa. Intinya jangan lupa. Like share. Comment. Peace. Thanks. Oke guys. Gue sekarang bakal ngasih tau ke kalian. Gimana suara dari motor. Dengan kapasitas. Bensin. 18 liter. Dan bobot. 212 kg. Yaitu. Yamaha ZF-R1. 2012 sebuah. Yang warna merah. Putih hitam. Pasti kalian penasaran kan. Buat kalian yang belum pernah. Seumur hidup. Dengan suara cross plane. Hari ini kalian harus digunakan. Let's check out the sound. Tuh guys. Sampai mobil Evalia aja bunyi guys ya. Oke guys. Mungkin sekian vlog hari ini. Buat kalian yang suka sama vlog. Gue hari ini jangan lupa. Like share. Comment. Subscribe. Gue harus mati. Alarm Evalia gue dulu ya. Slip up. Ya.